Terima kasih yang sudah Kembali lagi bersama saya Terima kasih yang sudah subscribe saya Semoga berkah Selamat datang di channel saya Kembali lagi bersama channel saya Terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Semoga berkah buat kalian Kali ini saya akan mencari pakan hidup Untuk ikan jepang saya Seperti apa pakan hidup yang saya maksud Mari kita langsung saja ke spot pencarian Ternyata sudah ada yang lagi nyari pakannya Nanti basah-basah Inilah spot pencarian pakan hidup Cupang-cupang saya pertama masukkan air ini Nah kalian kalau mau cari pakan hidup Cari tempat seperti ini Nanti di pinggir-pinggiran ini banyak sekali Anakan ikan ceri atau ikan gondok Kalau disini nyebutnya ikan gondok Coba saya serok Coba saya serok Nah disini guys Tuh pocah Pocah yang saya ajak untuk mencari ikan Ikan anakan ikan ciri Tuh kelihatan ikannya di pinggir semua Nanti kita bisa serok pakai tangan langsung Seperti ini Atau menggunakan serokan yang tadi saya Ini buat makan ikan jepang bagus Juga buat melatih mental ikan jepang Sampai jumpa Kecil-kecil banget Ini buat cupang yang udah Usia Buat usia 4 bulan ke atas Kalau buat yang masih kecil Kita cari yang ukurannya lebih kecil Biasanya kalau habis Habis banjir itu di pinggir-pinggiran banyak banget Oke seperti ini ikannya Kalian kalau mau cari Tinggal ke Kalau kalian mau cari ikan seperti ini Tinggal ke Ke kolam ikan Atau ke Perairan seperti ini Nanti biasanya di pinggir-pinggir Seperti ini ikannya Nanti Saya videoin bagaimana cara pemberian pakan ke ikan jepang Nah seperti ini guys Seperti ini ikan-ikan yang tadi kita cari Kita cari bersama anak kecil itu Kita kasih metelin blue Biar steril Biar Biar cari aman aja Biar gak ada bakteri Atau kuman yang bisa membuat ikan jepang itu yang malah jadi sakit Kita kasih 1 tetes aja Eh malah 2 tetes Eh malah 2 tetes oke lah Gak apa-apa 2 tetes 3 tetes 5 tetes Oke kita aduk Kita aduk tunggu 5 menit kira-kira Nunggu 5 menit Nanti kita ambil ikannya buat Kita praktekin buat kita pakan Ikan cupang yang udah dewasa Kalau untuk buriak jangan dikasih ini Nanti malah buriaknya yang dimakan Bukan Ikan cere yang dimakan cupang Malah buriaknya yang dimakan Ikan cere Jadi ini khusus untuk ikan yang berusia 4 bulan atau 3 bulan ke atas ya guys Diingat-ingat Jangan sampai Kalian memberi makan Ikan-ikan cere segedi Ini buat buriak Nanti malah buriak kalian pada hilang Oke sekarang lanjut Cara pemberian kepada ikan cupang Kita udah ambil disini Cukup 2 aja 2 ekor Lalu kita masukkan ke solider Lihat Nah Secara gak langsung ini juga merangsang Mental ikan cupang Jadi lebih aktif Karena bakannya Hidup Plus susah di Gak kayak dikasih pelet Ini bergerak terus ikannya Jadi bisa buat olahraga ikan juga Gak dikasih pelet Gak dikasih pelet Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin seperti itu informasi yang saya sampaikan anda kan ikan cere untuk makan ikan supang yang udah usia lebih dari 3 atau 4 bulan semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya subscribe gratis terima kasih juga yang udah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax